Femms, masak-masak, gak hanya pake ya arang, minyak, atau gas aja, enggak ya Pake kotoran sapi juga bisa Femms, nah loh Gimana ya, jadiin biogas tentunya Tapi siap ada saran loh, kita simak sama-sama ya Femms, ini dia nih Gak cuma daging dan susu aja, kotoran sapi juga bisa loh diolah jadi biogas Yang bisa menghasilkan api biru untuk memasak dan menarangi kampung wisata tempe Sanan, Kota Malang Keren ini Agar kotoran sapi bisa lebih mudah diolah jadi biogas Limba produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi Pemberian pakan ini bisa bikin kotoran sapi lebih encer Femms Sehingga lebih mudah diolah menjadi biogas Proses ini diolah di dalam tempat penampungan bernama Digester Lihat nih, api yang dihasilkan bisa berwarna biru Ini artinya, gas yang dihasilkan sangat murni Dan pembakaran ini terjadi dengan sempurna Udah gitu, bau dari kotoran sapi ini sudah tidak tercium kok Femms Untuk memasak, api biru emang jadi idola Femms Soalnya panas sapinya ini lebih stabil dan efisien Jadi, bikin masakan jadi lebih cepat patang Buat nyalain ampuh petromak juga bisa kok Jaga-jaga jadi lampu cadangan Kalau-kalau listriknya mati Femms Kedepannya, biogas ini bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe Keren ya? Siapa sangka kalau energi ini berasal dari kandang sapi? Mantap! Lain lagi di desa Subumbe Stobe Kevamenahu, Nusa Tenggara Timur Nainaijin atau periuk tradisional dibuat dengan bantuan kotoran sapi Femms Kita intip cara bikinnya ya Pasir didapat dari sungai yang tidak jauh dari desa Sedangkan tanah liat dari tebing yang tak jauh dari sungai Tanah liat dan pasir lalu dicampur air Kalau udah rata, langsung deh Dibentuk menjadi periuk Wah wah wah, tanpa alat bantu sama sekali Femms Rapikan dengan air sedikit demi sedikit Setelah terbentuk Jemur dibawah terik matahari selama 30 menit Lalu bentuk kembali deh periuk dengan batu Dan pemukul kayu agar lebih lebar Biarkan mengering, barulah masuk ke proses pembakaran Nah, disinilah peran kotoran sapi keringnya Femms Jadi bahan bakar Walah, ternyata untuk membakar periuk toh Sengaja dipilih kotoran sapi Karena cepat terbakar Mudah didapat dan pastinya tanpa biaya Udik ya Wah, apinya besar juga ya Gak nyangka deh Limbah bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar Kalau kotoran sapinya sudah habis terbakar Berarti proses membakaran periuknya selesai Periuk bisa langsung dijual Bagus-bagus ya Femms Kalau mau yang lebih canggih Ada nih kompor elektrik serba guna Femms Cocok nih Buat mamah-mamah yang pingin praktis masak apa aja Dalam satu wadah Satu set panci dan kompor elektrik ini Bisa digunakan untuk berbagai macam masakan Femms Mau masak rebusan atau berguah? Bisa Mau dipakai untuk mengukus? Juga bisa Atau mau menggoreng? Bisa juga dong Yang pasti Alat memasak ini Gak bikin cucian dapur menumpuk Jadi Bebersih alat dapurnya cepat Dan praktis Femms Dalam pembuatannya Ada proses perakitan Bodi kompor elektriknya dulu Bodi berwarna hitam ini Terbuat dari plastik berjenis Venolic Yang tahan panas Pada suhu sangat tinggi Dan juga Berfungsi sebagai isolator Agar kompor elektrik bisa bekerja Jadi Gak akan kesetrum deh Rangkaian elektronik ini Terdiri dari lampu indikator Pengatur tingkat suhu panas kompor Sampai fitur pemutus arus otomatis Kalau kompornya udah mencapai suhu yang diinginkan Gak bakal khawatir lagi deh Masakan jadi cepat gosong Femms Hihi Listrik yang masuk Melalui rangkaian elektronik ini Bakal diubah menjadi energi panas Biar bisa dipakai Untuk memasak Tanpa memakai api Wah Gimana caranya Elemen pemanas Pada bagian atas inilah Menjadi konduktor Yang bisa mengelirkan panas dengan baik Bahan aluminium ini Juga punya bobot yang ringan Jadi kompor elektrik serbaguna Tetap bisa dibawa Dan dipakai Dimana aja Biar bisa langsung digunakan Kompor elektrik serbaguna ini Juga sudah dilengkapi panci khusus Panci ini bakal menyerap panas Yang dihasilkan oleh elemen pemanas kompor elektriknya Panci ini terbuat dari bahan stainless steel Yang punya standar keamanan Waktu bersentuhan langsung dengan makanan Jadi Rasa makanan yang dimasak nantinya Ini gak bakal terpengaruh Femms